Halo Unboxers, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya belanja Rubik's di toko tempat saya membeli ini 2 tahun yang lalu dan sekarang saya beli yang white base dan ini di custom setting untuk tujuan speedcubing ini dulu saya beli sekitar Rp19.000 atau Rp20.000 kalau teman-teman beli yang sudah di setting di toko yang sama itu Rp25.000 yang black base sedangkan yang white base ini ternyata tidak bisa langsung teman-teman harus beli yang harga normalnya dulu plus nambah Rp10.000 untuk setting optimasi untuk speedcubing saya beli 2 sebentar ya, ini yang white base sama ini yang stickerless ini saya lupa harganya Rp40.000 kalau nggak salah teman-teman bisa cek langsung saja di toko-nya, linknya ada di deskripsi ini tidak di sponsori, tidak di endorse atau berafiliasi dengan Nicole Store saya hanya ingin sharing saja bagaimana bentuk atau feel dari Rubik's Cube yang sudah di optimasi nah teman-teman nanti akan mendapatkan seperti ini ya ada stickernya, artinya ini sudah di optimize kayaknya ini ada juga ada channel Youtubenya, nanti saya share di deskripsi kalau ada linknya ini saya share teman-teman bisa subscribe di channelnya dia juga ada banyak tutorial untuk memainkan Rubik's Cube ini nah ini yang settingan pabrik rasanya seperti ini teman-teman dari suaranya saja sudah kelihatan ya nah sedangkan ini tuh rasanya kayak lebih fluid aja gitu rasanya nah saya bukan speedcuber saya hanya penghobi mainan aja dan ini rasanya cukup nikmat sekali cukup nyaman maksudnya untuk dipakai bermain sehari-hari harganya cukup murah ini Rp18.000 plus ongkos setting Rp10.000 dan ini tadi Rp40.000 ya seperti ini kalau stickerless nah warna merahnya pink dan ini juga lumayan fluid jadi kalau misalkan posisinya tidak pas seperti ini misalkan teman-teman setelah memutarkan topnya seperti ini langsung ditarik ke kanan gini nah ini kelihatan banget kan tadi set oke atau misalkan pas lagi muter ke sana tuh jadi kayak ada di kayak seperti sudah pas gitu ini rekomendasi sekali teman-teman harganya Rp40.000 teman-teman bisa menghadiahkan ini untuk adik keponakan atau mungkin putranya yang masih kecil untuk bermain Rubik sini ingat ini tidak di endorse ya jadi saya hanya morning sharing ini juga lumayan fluid banget dan mudah untuk dimainkan begitu saja sharing saya kali ini teman-teman buat yang ingin bermain Rubik Rubik kalau teman-teman masih pemula teman-teman bisa beli yang ini aja ini harganya Rp18.000 tidak di setting pabrik kalau mau setting tinggal tambah Rp10.000 dan ini kayaknya sama ya saya harus cek lagi teman-teman bisa cek aja langsung ke tokonya kalau yang sudah di setting harganya Rp25.000 kalau yang settingan pabrik saya kurang hafal dan bagi yang belum memahami cara bermainnya saya juga sediakan video tutorial singkat tanpa rumus ya sebenarnya ada rumusnya cuman saya tidak menyebutkan rumus-rumus biasanya kalau bagian kanan itu movementnya itu kalau searah jarum jam orang-orang kan nyebutnya R kalau belawan jarum jam itu bisa nyebutnya R atau R aksen kalau atas itu U atau U aksen gitu ya dan itu bisa dipelajari linknya juga ada di deskripsi saya sediakan teman-teman bisa belajar konsep dasar permainan rubik ini saya gak bisa speedcubing jadi mainnya masih manual buat yang masih ingin belajar jangan lupa cek videonya ada disini ya oke sekian teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam jutaan unboxing selamat menikmati